Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadiyah Bashir, Ya Qabiri, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadiyah Bashir Ikhwata'l-Ihmat, Ya'udhirrahman, Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Al-Quran, Dia adalah budalinas, Ketunjuk bagi seluruh manusia Karena memang Al-Quran itu, Jangankan surahnya, Nama Al-Quran itu saja, Kalau kita merenungi, Ternyata namanya juga mengandung hikmah Yang berarti dalam kehidupan kita, Ya kita perhatikan, Misalnya ada surah di dalam Al-Quran itu Namanya Al-Ungkabun, Kalau orang Jawa itu mengatakan ini Allah Allah, Kalau kami orang mata, Menyebut ini namanya Spider Apa itu Al-Ungkabun? Laba-laba, Itu perhatikan kehidupan Laba-laba, Laba-laba itu adalah satu jenis binatang Yang dia mencari makan itu di rumahnya saja, Lalu apa yang hingga di dalam rumah itu, Itulah yang dimakannya, Kalau yang hingga capung, Ya capung dimakan, Kalau yang hingga buku-buku-buku-buku dimakan, Sehingga dia memenuhi kebutuhan hidupnya di rumah saja, Dan uniknya, Kalau Laba-laba melakukan hubungan biologis antara jantan dan betina, Selesai hubungan biologis, Maka itu betina akan memakan jantannya, Maka sering kita dapati ada Laba-laba yang sudah kering, Yang tersangkut di sarangnya, Apa maknanya? Ternyata ada sifat manusia, Yang tidak lebih mulia dari Laba-laba, Kenapa? Karena ia mencari makannya, Bahkan seperti Laba-laba, Apa yang dapat itu yang dimakan, Apa yang bisa diolahnya itu yang diambil, Tanpa memperdulikan itu orang lain atau tidak, Tanpa memperdulikan itu haram atau tidak, Sehingga apa yang bisa diolah, Apa yang bisa diperolehnya, Semua diambil, Bahkan tidak jarangnya antara manusia, Bahkan yang sampai dia, Membunuh saudaranya sendiri, Sampai menjuri tetangganya sendiri, Sampai mengambil hak orang lain, Untuk memenuhi hasrat hidupnya, Lalu ada yang kedua, Nama surah itu namanya, Enamal, Semud, Bagaimana semud? Semud adalah binatang yang relatif kecil, Hidupnya, Itu antara dua sampai tiga tahun, Kalau dia semud pekerja, Biasanya itu dua sampai tiga minggu saja umurnya, Nah, kalau ranta semud, Dia sampai dua puluh, tiga puluh tahun, Tapi perhatikan perilaku semua, Bagaimana perilakunya, Semud, Kalau dia mendapatkan satu makanan, Dia akan upayakan itu mengangkat, Dan mengumpulkan dia sendiri, Tanpa memperbaiki dengan orang lain, Tapi, Kejuali kalau makanan ini, Tidak sanggup dibawahnya, Kembalilah dia akan memanggil, Kawan-kawannya, Perhatikan kita manusia, Banyak diantara kita manusia, Hari ini, Dia yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dia sangat sulit berbagi dengan orang lain, Sehingga, Di nuansa pandemi wabah Corona seperti ini, Dia punya bekal yang cukup, Tapi dia akan membiarkan saudaranya yang kelaparan, Ada tetangganya yang membutuhkan, Dia pura-pura tidak tahu, Ada tetangganya yang sudah memang sangat kritis kondisinya, Dia seakan-akan tidak peduli, Dengan dari takut terinfeksi virus, Sehingga, Dia akan menjaga jarak dengan tetangganya sendiri, Maka, Hadirin yaudin rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala, Padahal kita manusia dan makhluk Allah yang paling mulia, Makhluk Allah yang memang diciptakan secara potensinya, Itu adalah sosial, Harus peduli dengan orang lain, Maka, tidak lebih mulia kehidupan kita, Kalau hanya mempentingkan diri sendiri, Hanya mempentingkan kebutuhan perut sendiri, Terakhir, ada yang ketiga, Namanya anahal, Anahal itu artinya lebah, Dan inilah pribadi yang dicontohkan wasul, Bagi seorang yang beriman, Bagaimana lebah itu? Perhatikan lebah, Lebah tidak akan makan kecuali itu, Sari bunga yang baik, Dan kalau ia mengeluarkan sesuatu, Pasti ia mengeluarkan yang baik, Dan uniknya lebah, Kalau ia hingga, Di ranting yang kecil sekalipun, Dia tidak akan mematahkan ranting itu, Begitulah orang yang beriman, Perutnya selektif, Tidak akan masuk ke dalam tenggorokan, Kecuali yang halal, Tidak akan mengkonsumsi kecuali yang halal, Sehingga, Dia, Mampu membedakan antara halal dan haram, Lalu ia mengamalkan dalam kehidupannya, Saya mau berkata kepada kita hadirin, Ada satu komunitas manusia, Yang biasanya, Kalau dia melakukan pesta, Baik itu pesta pernikahan, Pesta adat atau apapun namanya, Sering berkumpul sekelompok pemuda, Dan kadang-kadang mereka, Mengkonsumsi homar, minuman keras, Tapi perhatikan, Kalau ada yang Islam di dalam, Lalu ada yang membawa, Makanan, Kalau kami orang Batak bilang, Itu namanya tambul, Kalau ada yang membawa tambul ini, Dari binatang yang haram, Maka pemuda yang Islam akan berkata, Eh maaf, kami tidak bisa makan makanan ini, Kenapa? Karena ini haram, Maaf, Kalau ada terjadi yang seperti ini, Boleh jadi, Karena itu adalah daerah-daerah yang terpencil, Yang minim pengetahuan agama, Atau kalau di daerah kami, Minoritas, Itu yang memang milih, Ustaz yang mengajarkan tentang hal-halam disana, Bahkan, kalau kita cerita di daerah minoritas muslim, Itu kadang-kadang, Masih ada masyarakat itu, Yang belum tahu, Bagaimana hukumnya bersuci, Bagaimana hukumnya mandi, Bagaimana melaksanakan sholak dengan baik, Kenapa? Karena milih Ustaz disana, Tapi herannya kita di kota, Setiap hari kita jumpa dengan Ustaz, Bumpa ganti Ustaz yang memberikan pengharahan, Dan kecerahan kepada kita, Tapi masih ada juga kan, Yang mengkonsumsi barang-barang yang harmi, Masih ada juga kan, Yang mengambil hak orang lain, Masih ada juga kan, Yang korupsi, Yang kuat tanda tangan katanya, Dulu korupsinya sopan di bawah meja, Hari ini kita lihat, Jangan kan di bawah meja, Mejanya pun dikorupsi, Kenapa begitu? Kalau disana, Karena milih pengetahuan agama, Boleh jadi itu kita, Salahnya adalah kita pendari, Karena tidak terjadi disana, Tapi kalau di kota, Ada banyak yang memberikan pengajian dan pencerahan, Lalu, Saya ingin bilang kepada kita semua, Kalau kita mengatakan ada binatang maaf, Asuh, B1, B2, Haram, Kita jijik, Bahkan mendengar namanya saja, Kita sangat tabu, Tapi kenapa kita tidak tabu dengan hal-hal lainnya, Bukan gak sama haramnya, Lalu kalau memang sama haramnya, Yuk saya ingin mengajak kita semua, Kalau kita tabu, Benci, Dengan anjing dan babi, Bagaimana dengan benda-benda yang lain haram, Harusnya kebencian kita juga sama seperti itu, Kenapa? Karena orang beriman, Itu perutnya selektif, Lalu yang kedua, Rantinya tidak akan patah, Kenapa? Karena orang beriman, Dimana pun dia tinggal, Tidak akan pernah menjadi yang hero dalam kehidupannya, Lalu, Terakhir, Keluarkan sesuatu yang baik, Dimanapun kita berada, Jadilah, Manusia-manusia yang menyebarkan kebaikan dan bernamanya, Di nuansa COVID-19 kali ini, Dimana manusia semakin resah, Jangan pernah anda mengaku beriman, Kalau masih mau, Menyebabkan konten dan hope, Yang bisa meresahkan, Dan menimbulkan penulisahan masyarakat kita, Itu saja, Kejadian kita pada hari ini, Mudah-mudahan bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,